Intro Yo brother kembali lagi bersama channelnya RRJ Gaming dan pada kesempatan video kali ini kita mainkan lagi game Ultraman Wario of Galaxy yang tentunya kita bermain dengan Ori ya Bori ya kita akan merasakan lagi bagaimana perjuangannya seorang Ori player di Ultraman Wario of Galaxy ini dan disini kita menggunakan Ultraman yang dewa sekali ya Bori ya sebenarnya dewa ini tapi karena kita Ori mainnya dan seperti kalian bisa lihat untuk leveling saja dan goldnya kita sudah sangat terbatas ya Bori ya disini untuk kristalnya juga masih belum cukup Bori dan satu lagi Ultraman Saga ya yang terbilang dewa juga ya ini Ultramannya dan seperti kalian bisa lihat dari atribut semuanya masih sangat low dan skill-skillnya pun masih belum leveling up ke level max ini battle powernya kisaran 80-60 ribu untuk Noai itu baru 60 ribu Ultraman Saga 80-an ya Bori ya bayangkan saja tuh Bori kalau kita main dengan Ori seperti ini memang nikmatnya disini Bori kita harus butuh perjuangan dari kristal ini masih belum ada apa-apa juga mau beli goldnya abis kalian seperti bisa lihat disini ya oke dan satu-satunya kartu as kita adalah Ultroid Zero yang sudah level lumayan ya Bori ya battle power juga 360 ribuan dan atribut sudah lengkap semua baru level 70 ini saja yang saya andalkan untuk nge-backup para dewa ini Bori ya oke disini kita akan coba leveling ganti-ganti atributnya ya kita akan ambil dari 3 karakter yang sudah sangat dipokuskan ya di akun ini Bori kita akan coba ambil dari si Ultraman Dark Om oke kita akan ganti saja disini semuanya kasihan ya emang begini bro jadi untuk pro apa Ori player kayak gini jadi ditukar-tukar lah atributnya nah siapa yang akan dipakai yaitulah ditukar diambil atributnya seperti ini Bori karena memang untuk levelingnya itu butuh modal gede Bori dari gold sama sat flagman juga harus butuh perjuangan nah lumayan ya ada penaikan jadi battle power kita total 600 belum si Ultraman Saga ya oke satu lagi mudah-mudahan mencapai 700k belum ya satu lagi nah ini transformernya oke ini diambil dari Dark Om sama Ultraman Jet ya Bori ya harus ditukar oke mencapai 609 dan disini battle powernya nambah untuk NOS 166-an dan kita akan coba disini mencoba nge-push kualifikasi tapi tidak banyak ya Bori ya ini hanya untuk ngetes saja Bori ngetes kekuatan Ultraman Dewa yang kita apa mainnya secara Ori ya Bori ya disini kita sudah parming parming griding griding ya Bori ya untuk apa buat leveling leveling lah kayak gitu Bori oke disini kita sudah mencapai ultra trial Bori Sorry gue agak sedikit berisik dan disini ada di posisi 5 oke lumayan ya kita tidak akan banyak mencari karena gol kita juga masih terbatas ya Bori ya oke wuduh ini battle powernya 900 nah udah ini ajalah 600 lumayan ya Bori ya eh lawan kita Dark of Ultraman Jet Edge ya sama Jirobeon oke kita akan coba dan seperti kalian bisa lihat baru bintang 2 tentunya skillnya juga baru ada 2 Bor aduh sedih sekali ya ini seharusnya Ultraman Noa ini sangat overpower nih di Ultraman War of Galaxy ini dan seperti kalian bisa lihat disini Bor nasib Ori player seperti ini tapi memang ini hero-hero haram Bor bagi para cheater di Ultraman War of Galaxy ini ya karena rawan banner juga untuk leveling sesat menggunakan nge-cheat kayak gitu untuk Ultraman Noa ya Bor ya tapi disini kita sedang bebas menggunakannya ya tapi tentunya butuh leveling lagi Bor butuh perjuangan lagi kita harus rajin main lah seperti itu Bor rajin grinding, rajin farming lah oke dan kalian bisa lihat disini tidak kuat ya Ultraman Noa kita tidak kuat karena memang jauh perbedaannya dari Dark Orb level 69 kita 46 dan sudah mau cut saja Bor ini Ultraman Saga kita ya Ultraman Saga juga saya pastikan ini tidak akan kuat walaupun kita pakai takif maju mundur atau apalah tapi tetap tidak ada damage yang akan masuk yang besar ini sedikitpun secuilpun tidak tersentuh ini Ultraman Dark Orb nya ya malahan kita yang tersedot terus Bor dan seperti kalian bisa lihat disini kita lari-lari terus aja ya kena Ulti Anjir dapat terus ya itu skill satunya masih belum damage besar ini seharusnya kalau sudah level lumayan lah level dan atribut sudah lumayan untuk Ultraman Saga kita sebenarnya sudah sangat sakit sekali Bor tapi apalah daya pemain Ori seperti ini Bor syukur-syukur sudah punya karakter kayak gini juga Bor ya hehehe oke dan kalian bisa lihat disini kita langsung dibully saja ya sama Dark Orb nya dan tentunya kita akan langsung mau cut dan inilah dia kartu as kita Bor Ultra Zero boleh lah kita akan langsung hajar saja semuanya disini Ultra Zero ini sudah sangat super lah over power disini kita langsung skill 4 saja disini dan habis sudah Dark Orb nya ya dan disinilah mulai ada kemajuan ya sudah bisa mengalahkan Dark Orb darahnya sudah mau habis juga dan tentunya disini Ultra Zero kita hanya nge-backup ya Bor ya nge-backup karakter-karakter yang masih lemah ya walaupun itu karakter dewa ya tapi begitu lah Bor kalau masih levelnya masih belum apa masih belum dileveling secara lumayan ya masih level rendah ya nggak kuat Bor oke langsung ke Ultraman Jet Alpha Edge nya ya untuk tim lawannya disini 1 match saja sudah lama ya Bor ya kalau memang karakter kita cuma satu untuk nge-backup dan seperti kalian bisa lihat disini setengah juga Bor Ultra Zero kita sudah setengah lagi mudah-mudahan kita bisa menang Bor ini melawan Zero ya Zero Bion nya dan bisa lah kita bisa menang lah tapi anjir nge-please terus ya dan enak sih Bor ya mainnya kalau memang oke sedikit lagi kita juga oke dan akhirnya kita menang ya Bor ya emang nikmatnya itu disini Bor untuk pemain Ori Player kayak gini ini kita bukannya nggak mau nge-cheat lagi akun CCA juga punya ya Bor ya cuman ya kita akan coba main secara sehat dulu disini kita masih tetap di posisi 5 ya Bor ya di Ultra Trial ini dan minggu depan pastinya hari Senin kita sudah ke Diamond ya Bor ya dengan Ori Player Bor Ori Player itu mudah sekali ya Bor ya ke Diamond karena disini cepet sekali nge-push 1x sampai 5x aja udah ke top 10 Bor oke disini kita akan coba mode history ya Bor ya yang paling inilah mode history nya yang paling hard ya disini yang elite Bor yang elite kita akan coba cari lawannya nah ada ini ya si siya nah inilah si mirror night mirror night nya nggak tau apa itu Bor oke kita akan coba Ultraman Saga disini Bor Ultraman Saganya dihhh kalian bisa lihat disini ya sudah langsung low saja darah kita sudah langsung low saja karena memang tidak kuat Bor nah inilah jadinya perjuangan Ori Player itu seperti ini jadi fokusnya kita harusnya ke karakter yang bisa cepat di leveling Bor kayak Dark Ob Ultraik Jiro atau Jiro yang biasanya saja ultimate kayak gitu banyak lah atau yang benar-benar kasih damage besar yang tapinya mudah di leveling shardsnya mudah didapat kalau yang ini Saga sama Ultraman Noah kan harus menukarkan fragment hero lain untuk nge-levelingnya dan Ultraman Saga kita sudah mau cut tinggal Ultraman Noah lagi ini melawan monster kroncok-kroncok kayak gini aja kita udah kewalahan kalian bisa lihat disini ya beginilah nasibori player jadinya sulit sekali ya jadi kalian harus tahu lah karakter mana oke sudah mau cut lagi Ultraman Noahnya dan inilah kita kartu as kita ya satu-satunya untuk nge-backup Ultroid Jiro jadi kalian harus tahu ya karakter mana yang untuk grieving, farming biar tidak lama atau tidak kalah kayak gitu lah jadi lumayan lah kan setiap harinya ada juga untuk event yang lima kali kayak gitu ngambil mau transformer kayak tiap harinya ada cut juga ada untuk leveling karakter-karakter biasa lah kayak gitu ya itu apanya lah sih lupa lah gue namanya oke dan kita fokus ke arena seperti biasa disini ini satu satu di mode history ini di mode elite sudah lama juga kalian bisa lihat disini lama sekali dan ini nih monster ini harus hati-hati kita ini monster apaan sih jadi di terakhir ini bisa meledak dan ngambil darah kita lumayan banyak juga ini kita harus manual kita harus maju mundur nah meledakan meledak itu lumayan kita dapat darah kita berkurangnya banyak oke lah jadi disini saya gak banyak juga griding farmingnya ya mau griding mau farming disini susah susah bor kalau memang ori kita harus bener-bener apa ya punya luang waktu lah kayak gitu ya boleh lah kita griding farming lagi lah kayak gitu jadinya disini tapi mode history nya semua sudah tamat bor tapi masih ada lah masih ada untuk ngambil-ngambil rewardnya karena kalau gak salah dari setiap stage itu ada batasnya sampai 3 atau 5 kali itu bor bisa diambil lah cuman yang untuk di reward di atasnya itu sudah bisa gak bisa di claim dan ini claim hariannya aja bor bisa dan seperti kalian bisa lihat disini lumayan lama ya tapi ultra zero kita darahnya juga masih lumayan lah lumayan ini juga awet juga ya bor ya karena memang atributnya sudah lengkap dari kristalnya juga apaan atau kristal itu sama aja itu sudah lumayan lah ini kita juga masih butuh leveling bor masih jauh ini karena memang 3 karakter yang di khususkan itu yang dipokuskan masih butuh leveling juga bor masih jauh karena butuh sunfake fragment lagi yang banyak gold nya juga yang banyak ya gitu lah bor kalian tau lah ini kalau main ori kayak gimana ya bor ya apalagi ultraman warrior of galaxy seperti ini cuman kalau kalian rajin sih gold nya akan nambah terus kok banyak kok kalian asal jalankan event-event nya atau misi-misi hariannya udah lumayan lah tapi untuk karakter ya memang butuh waktu bor tapi enak sekali bor kalau main di ultraman warrior of galaxy itu dari kita dimanjakan dari segi grafiknya bor jadi seperti itulah dan karakter sudah terupdate juga mau karakter seperti apa sih cuman ya nasi poli player karakter berbayar gak bisa bor tentunya kita harus di it juga harus beli juga belinya susah karena ini emang apa server cina ya kita harus punya bank alipay kalau gak salah atau akun kayak gimana lah kita wechat qq bor oke disini kita sudah mencapai stack terakhir ya melawan si mirror naiknya ini bor dan kita di keroyok bor ini kuat gak nih kita ultrade zero kita bor ini kita konten cuma ngepost satu kali dan coba main di history aja udah lama banget bor emang susah banget ya bor seperti kalian bisa lihat disini melawan mirror naik aja kita harus maju mundur juga bor pas timing kita bener-bener skill kita harus tepat ya bor dan aduh anjir jangan salah ya bor mirror naik disini lawannya sudah sangat kuat sekali dan kalian bisa lihat disini darah kita juga udah mau habis nih kalau kita skill kesana dia lagi ulti kita masuk udah kita tamat kayaknya bor ya oke dan disini kita harus mencoba berlari-lari dulu ini sedikit lagi oke bor dan aduh darah kita juga mau habis bor mudah-mudahan kita dapat akhirnya ya walaupun darah kita sudah setitik dan dia juga saya ulti saya simpan ulti kita dan akhirnya kita sudah menang bor ya beginilah bor perjuangan akun ori ya seperti ini bor jadinya apa ya tersiksa sih ya bor ya tapi ya sudahlah oke lah bor mungkin sampai disini dulu untuk perjumpaan kita dalam video kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like, comment thanks for watching and see you next video